dan SP-12 Kementerian Keuangan mulai menawarkan surat berharga negara Saving Bond Retail SBR seri SBR 013-T2 untuk tenor 2 tahun dan SBR 013-T4 untuk tenor 4 tahun. Dalam media briefing di Jakarta Senin 10 Juni, Direktur Surat Utang Negara Deni Ritwan mengatakan SBR 013 memiliki tingkat kupon di atas 6%. Penawaran SBR 013 berlangsung mulai hari ini sampai 4 Juli 2024 mendatang. SBR Retail ini ditujukan untuk investor retail individu, terutama warga negara Indonesia. Karena itu, satu unitnya dapat dipesan mulai dari 1 juta rupiah. Menurut Deni, SBR merupakan instrumen investasi yang aman karena pembayaran pokok dan kuponnya dijamin undang-undang. Untuk yang paling penting SBR ini, dijamin atau dijamin pembayaran bunga maupun pokoknya oleh undang-undang. Baik undang-undang suatu otak negara maupun oleh undang-undang PBN. Jadi disitu disebutkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pembayaran bunga dan pokok. Sehingga tentunya tidak ada istilah gagal bayar untuk para investor SBN. Adapun, pemerintah menargetkan dapat mengumpulkan 15 hingga 20 triliun rupiah untuk APBN dari penerbitan SBR 013. Dari Jakarta, Sanyedinda, Kantor Berita Antara, Muartakan.